Halo Sobat Dunia Laut Tentunya kalian sudah tahu kalau ikan memiliki alat pernapasan yang bernama insang Sama seperti manusia yang memiliki paru-paru sebagai alat pernapasan Namun, ada beberapa ikan yang dikaruniai kelebihan oleh sang pecipta Kelebihan tersebut berupa alat pernapasan tambahan yang bernama labirin Apa itu labirin? Simak terus video berikut ini Namun sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini Dalam membuat video menarik lainnya Gak ada ruginya kok, karena subscribe itu gratis Dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari dunia laut Oksigen bukan hanya digunakan manusia untuk bernapas Tetapi juga sangat dibutuhkan untuk kehidupan ikan Namun, bukan oksigen pada umumnya Melainkan oksigen yang terlarut di dalam air Yang biasa disebut DO atau disulfat oksigen Banyak cara yang dapat menghasilkan DO Salah satunya yang paling sering digunakan adalah penggunaan aerator Selain itu, water change atau mengganti air akwarium Juga dapat menghasilkan DO Dan ada juga beberapa cara lainnya Disulfat oksigen atau oksigen terlarut ini Akan digunakan ikan untuk bernapas di dalam air melalui insang Jika oksigen terlarut ini kurang atau sangat rendah Maka bisa menyebabkan ikan mati Kekurangan DO biasanya ditandai dengan ikan naik ke permukaan air Megap-megap atau membuat gelembung-gelembung pada permukaan air Yang dapat menghasilkan DO Namun, ini tidak dapat berlangsung lama Perlu diketahui juga Banyak hal yang dapat menyebabkan kadar DO dalam akwarium berkurang Seperti Overpopulasi Suhu air akwarium yang tinggi Penumpukan kotoran ikan di dalam akwarium Dan masih banyak lagi penyebab lainnya Dan insya Allah akan dibahas di video berikutnya Namun, ada beberapa spesies ikan yang mampu hidup dengan kadar oksigen terlarut yang rendah Atau kurang Karena habitat atau kondisi lingkungan hidupnya yang sangat rendah kadar DO Misalkan, ikan yang hidup di rawa-rawa dan di tempat yang berlumpur Kedua tempat ini memiliki kandungan oksigen dan pH rendah Dan sebaliknya kandungan karbon dioksida relatif tinggi Karena banyak terjadi proses dekomposisi Ikan yang hidup di lingkungan seperti itu Diberi kelebihan oleh sang pencipta Berupa alat pernafasan tambahan yang bernama labirin Labirin adalah salah satu alat pernafasan Yang terletak di bagian atas rongga insang Yang terdiri atas lipatan-lipatan epitelium Yang membentuk rongga tidak teratur Dan mengandung banyak pembulu darah Coba kamu perhatikan perilaku ikan cupang Yang diletakkan pada sebuah toples Yang berisikan air yang tidak pernah diganti Sesekali dia bergerak naik ke permukaan bukan? Hal itu dilakukan untuk mengambil oksigen secara langsung Dari permukaan air Karena ikan cupang memiliki organ labirin Makanya tidak heran jika ikan cupang dapat bertahan hidup Di dalam sebuah toples selama beberapa minggu Atau bahkan beberapa bulan Tanpa diganti airnya atau diberi aerator Labirin ini berfungsi agar ikan dapat mengambil oksigen secara langsung dari udara Oksigen yang diambil secara langsung itu Akan ditampung di dalam rongga labirin Namun perlu diketahui Hal itu dapat dilakukan ikan Jika terdapat udara bebas di atas permukaan air Atau permukaan air tidak tertutup sama sekali Dengan adanya organ labirin ini Ikan akan lebih mudah untuk beradaptasi Dengan berbagai macam kondisi air Beberapa jenis spesies ikan Yang memiliki labirin adalah Ikan cupang atau betavis Ikan tembakan atau kising gurami atau helostoma teminski Ikan sepat siam atau trichopodus pektoralis Ikan sepat rawa atau trichopodus trichopetrus Ikan sepat mutiara atau trichopodus leri Ikan sapu-sapu atau peterigoplitstis spardalis Ikan betok atau anabas testudineus Ikan gabus atau canastriata Ikan lele hias atau klarias batrakcus Dan masih banyak lagi lainnya Itulah seputar informasi Mengenai organ labirin pada ikan Jangan lupa like dan share Jika kamu suka dengan video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya